Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya Nabila Rahmanisa Putih RZK Dari 12 IK1 Akan menjelaskan tentang Sejarah VLC VLC Eh Dengan 1 O saja ya Kalau yang O nya 2 itu Semutan untuk teknologi Fast Charging Milik HP yang tidak boleh Disebutkan namanya VLC atau VLC Alias Kongsi Dagang Hindia Timur Adalah titik sejarah yang sangat Lekat dengan Indonesia Ini adalah perusahaan Multinasional pertama di dunia Sekaligus pendiri dan Emitter utama Dalam bursa saham Paling pertama sepanjang sejarah Amsterdam Efektan bronze Perusahaan yang didirikan 400 tahun lalu ini Adalah yang terkaya dan terbesar Sepanjang sejarah Total nilai VLC mencapai 7,9 triliun US dollar Atau sekitar 110.000 triliun rupiah Itu berbeban Silahkan hitung sendiri Jika menggunakan perhitungan nilai perusahaan-perusahaan sekarang Itu setara dengan gabungan nilai 20 perusahaan terbesar di dunia saat ini Katakanlah Apple Ditambah Google Ditambah Microsoft Ditambah Saudi Alamco Ditambah 16 temannya yang lain Barulah Setara dengan VLC Lalu Seperti apa sejarah perusahaan yang berasal Hampir selama 200 tahun ini Sejarah VLC Perusahaan terbesar sepanjang sejarah manusia Sejarah VLC memang punya kaitan erat dengan penjelajahan dunia Kala itu sekitar abad ke-16 Daratan Eropa sedang dilanda cukup banyak perang Di Belanda sendiri Ada Dutch Revue Atau revolusi Belanda Yang terjadi di Low Countries Sebutan untuk negara-negara Yang ada di pesisir barat Lalu terupang Kondisi ini membuat para pedagang merasa perlu Untuk mencari pusat perdagangan di timur Terutama yang Kayakkan komoditas rempah-rempah Yang kala itu menjadi primadana Cornelius de Houtman Dan saudaranya Frederick de Houtman Yang menjadi orang yang membuka wawasan pelayaran Belanda ke Nusantara Dalam rangka mencari rempah-rempah Seperti lada dan palang Ya Mereka belayar untuk memudah purcoy Pelayaran awal Yang terjadi pada tahun 1595 Hingga 1597 ini Menjadi cara untuk mendapatkan informasi jalur pelayaran ke Nusantara Pelayaran ini kemudian diikuti dengan pelayaran-pelayaran selanjutnya Misalnya dilakukan oleh Jacob Panek Pelayaran Belanda pertama yang tiba di Maluku Disparis, Iceland Pulang dari Maluku Panek membawa keuntungan sebanyak 400% dari perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Maka makin banyak pelaut dan pedagang Belanda yang datang ke Nusantara Para pelaut Belanda ini kemudian ikut terlibat dalam politik Misalnya ketika bergabung dengan penduduk tanah itu diseram Dan di beberapa pulau lainnya di Maluku Untuk melawan orang-orang Portugis yang terlebih dahulu datang ke Indonesia Namun Investasi perdagangan rempah punya resiko yang sangat besar Selain karena perjalanan yang jauh Dan memakam biaya yang banyak Ada pula ancaman bejak laut Penyakit Pun dalam hal fluktuasi Hal fluktuasi harga dan kesediaan bahan baku Perjalanan Frederic de Houtman misalnya Ia kembali ke Belanda dengan separuh kursaja Separuhnya yang lain meninggal dalam pertempuran Akibat penyakit dan lain sebagainya Maka Muncullah ide untuk membuat semacam Kongsi atau kartel Yang mampu mengontrol supplier rempah Serta menjamin agar perdagangan dan pelayaran bisa berjalan Tanpa hambatan dari persaingan bisnis Maupun dari bejak laut Pada tahun 1600 Inggris mengadopsi pendekatan ini dengan pendidikan English As India Kemudian hal ini dimiat Belanda sebagai ancaman Pemerintah Belanda kemudian mensponsori lahirnya VLC pada tahun 1602 Dan memberinya hak monopoli perdagangan di Asia VLC sendiri didirikan lewat Federer Empat perusahaan dagang yakni Brabant Company Company Vanherd Company Conditioner Dan First Company VLC kemudian diberikan hak untuk Memonopoli dan menjual kembali pala Cengkeh Dan bunga pala Dengan harga mencapai 14 hingga 17 kali lipat dari harga yang dibayarkan di Nusantara Dia juga memberikan hak untuk membangun benteng pertahanan Memiliki tentara sendiri Dan membuat perjanjian dengan penguasa-penguasa yang ada di Asia VLC bahkan boleh memakruhkan perang atau menyatakan perdamaian Menduduki wilayah di luar Belanda Pemerintah daerah tersebut Mengeluarkan mata uang Hingga memungut pajak Tak heran Banyak yang menyebutnya sebagai negara di dalam negara Pada tahun 1610 Diperkenalkan posisi gubernur jenderal Walaupun demikian Kontrol atas perusahaan ini tetap ada di tangan heran 17 Yakni sebuah daerah memegang saham yang beranggotakan 17 orang Katanya nih ada sebuah lemari dokumen VOC di Belanda yang hanya bisa dibuka oleh 17 kunci dari hiran 17 VOC semakin bertambah kuat ketika John Coyne sebagai gubernur jenderal VOC Dia melihat VOC bisa menjadi penguasa Asia baik dari sisi politik maupun ekonomi Pada 30 Mei 1619 Berbekal 19 kapal Ia menyerang Jayakarta Dan berhasil mengalahkan pasukan kelanjangan Banten Kemudian Mendirikan Batavia sebagai Headquarter VOC Kemudian Pada tahun 1620 Hampir seluruh tanaman di kepuangan bandar digantikan dengan cengkeh Dan pala untuk kebutuhan ekspor Program ini membuat VOC terus berkembang pesat menjadi kekuatan yang sangat besar Hingga tahun 1669 VOC menjadi perusahaan terkaya dalam sejarah Dengan aset 150 perahun dengang 40 kapal perang 50 ribu pekerja 10 ribu tentara Dan pembagian dividen hingga 40% Wow VOC tercatat Kerap mengalami konflik dengan Inggris Dinamika hubungan tersebut terus memburuk setelah terjadi pembantaian di Ambon Pada tahun 1623 Kala itu terjadi penyiksaan dan eksekusi yang dilakukan oleh VOC Kepada 20 orang diantaranya Ada 10 pegawai British as India Company Atas tuduhan pengkhianatan Tragedi ini merupakan buah dari persaingan Kedua perusahaan India Timur dalam perdagangan rempah Hingga menjadi sumber ketegangan antara kedua negara Persaingan ini akhirnya menuncak Dalam Anglo-Dashboards Antara Inggris dan Belanda pada tahun 1651-1784 Yang terjadi dalam 4 tahap Pas siap perang tahap keempat antara tahun 1780-1784 VOC berangsung mengalami krisis finansial Jan de Vries dan Ed van der Vries Dalam The First Modern Economy menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan VOC mengalami kemunduran Mulai dari perubahan peta politik dan ekonomi di wilayah Kawasan Asia dan tingginya kematian pekerjanya Korupsi yang menjangkit Kebijakan dividen besar yang membahankan perusahaan Selain itu sejumlah peperangan yang dilakukan Misalnya melawan Sultan Hasanuddin di buah Memakan biaya yang sangat besar Selain itu Pemkos untuk membayar pegawai non-inlander Juga tidak murah Kemudian lagi saingan dagang yang bertambah besar Serta upaya-upaya infansi yang tidak habis-habisnya Akhirnya VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 Barisan yang ditinggalkan VOC adalah Lalu diluncarkan ke Belanda Di antara gudang, benteng, kapal, daerah kepuasaan Serta berupa utang sebanyak 136,7 juta golden Walaupun telah dibubarkan VOC akan selalu diingat Sebagai perusahaan Yang besar menurut kekayaan alam di Indonesia Bahkan sebuah kompani Yang kerap disematkan pada penjajahan Belanda Berasal dari nama VOC itu sendiri Lalu bagaimana menurut kalian Seperti apa sejarah biasa ini Harus dimaknai Sekian dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!